Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Baik sempat kembali di program Inspirasi Ku Tapi sekali saat ini kita sudah Berada di penghujung acara Jadi waktunya bagi kami untuk menutup Acara ini dengan kesimpulan dan Doa, baik langsung saja kita berikan Waktu kepada Bang Hak untuk menyampaikan Kesimpulan kemudian ditutup dengan doa Silahkan Bang Baik nasabatku kesimpulannya bahwa Kualitas hidupmu tergantung bagaimana Sikapmu, bahwa Sikap ini menjadi Di satu Standar bagaimana Cara kita merespon atas kejadian Nah cara kita atas Merespon kejadian ini Tergantung bagaimana sikap bisa saja Menjadi baik atau menjadi Buruk reaksi kita tergantung Sikap kita Makna sikap itu bagaimana kita memaknainya Bisa jadi hal-hal yang buruk Kalau kita maknainya ada satu kebaikan Maka responnya menjadi Baik, bahkan hal-hal yang Baik saja menurut kacamata umum Jika sikap kita salah Maka itu bisa berdampak menjadi sesuatu yang buruk Contohnya diberi pangkat Diberi jabatan Harusnya sebuah kebaikan Sebuah peluang Tetapi jika sikapnya salah Itu menjadi jurang-jurang Dan menjadi banyak masyarakat dan dosa Maka semestinya Sikap kita lah yang akan menjadikan Kualitas kehidupan kita Dan makna yang kedua tentang kualitas Bukan saja tingginya jabatan Bukan saja banyaknya harta Tetapi dalam kehilangan jabatan Dan kehilangan harta saja Selama sikap kita baik Maka itu pun berpeluang menjadi Kualitas kita dalam kehidupannya tetap baik Kita ya Jadi kualitas Tidak ditentukan secara materi Tetapi kualitas itu adalah Menunjukkan kepada diri kitanya Gitu ya Bukan apa yang melekat pada diri kita Yang di luar kita Misalnya harta itu tidak melekat Jabatan tidak melekat Bisa kapan-kapan lepas Tapi yang melekat di diri kita adalah siapa? Perasaan kita Nurani kita Akal kita Semua ini Yang melekat di tubuh kita itu yang betul-betul fisik Pikiran hati kita Kalau kita memanfaatkannya ini dengan baik Punya persepsi yang baik Perasaan kita baik Dengan sikap yang baik Maka Anda akan menjadi hidup Anda Yang penting dari ujung rabot sampai ujung kaki lah Menjadi baik Tidak peduli bagaimanapun lingkungan Anda Meskipun dalam kekurangan Tetapi sikapnya baik Maka demi Allah Kualitas hidup Anda juga akan baik Gitu insya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita faham bahwa sesungguhnya bukan lingkungan Yang menjadikan kita memaknai bahwa hidup saya ini Punya kualitas baik Atau kualitas buruk Tetapi bagaimana kita merespon lingkungan itu Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang baik Dalam lingkungan-lingkungan yang baik Bahkan dalam lingkungan yang buruk sekalipun Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan lingkungan buruk itu Menjadi ladang amal kita Untuk menjadikan langkah-langkah kebaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melapangkan hati kita Sehingga hati kita bisa melihat wajah-wajah kebaikan Dari mungkin yang sudah kita kenali Dalam hal-hal yang tidak kita suka Itu pun keburukan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita kesabaran Al-Fatihah Aku luka lihadah Dari kami dimulai dengan cara Memperbaiki sikap yang masih kurang baik Dan juga untuk sahabat semua Terima kasih atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangan Apabila dalam penyampaian kami Ada yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Juga untuk Radio Yoku Network Terima kasih atas kerjasamanya Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah Di Radio Yoku ini menjadi sebab kita Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik di dunia maupun di akhirat Amin Baik kita tutup kebersamaan di kesempatan sore hari ini Dengan membaca doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Ashwadu ala ilaha ilaha ala ala Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh